Bukan, kalau kamu kabur, kamu ngomong aja pakai duit dan budal Jangan, jangan, Lina, Lina, kamu kabur ngomong aja pakai duit, tak sang ngoni Ayo kabur ya, tak sang ngoni Tapi kalau di duit, kamu ngilai duit mudiknya ya, kan uang jaminannya dipaliknya telur ngewuto Oke, terima kasih, oke bapak Kalau berbicara rugi, mungkin rugi ya mbak ya, karena agent sudah mendatangkan anak, beli tiket, semuanya, kita rugi mbak Tapi satu hal, karena saya tidak ingin pemecah rekod pertama, belum masuk majikan kabur, saya tidak ingin Karena anak ini sudah nanyain, karena di boarding hall saya itu ada CCTV yang tidak bisa melihat cuma saya Koko Thomas, Pak Tony tidak bisa melihat Karena mereka kan tidak di baju atau apa, saya tidak mau Koko Thomas melihat, karena itu salah Jadi saya sudah melihat sendiri, karena itu saya tidak ingin bahwa ada fitnah di luar sana Jadi saya cuma ingin, kalau dia nekat kabur, sementara copnya pakai copnya Koko Thomas Kan jejak kasus mbak Lah, aku terkenalnya nolong uang, tiba-tiba anakku dewi jadi kabur kangenan Jadi, jangan ya Jadi, saya tidak ingin itu Saya tidak ingin bermasalah Karena saya niatnya bantu Saya mendingan uang, saya saja ada orang meninggal ngasih uang orang, kok masa iya anak sendiri kabur Anak sendiri kabur kan di Yondrawasi toh Apakah saya ingin memaafkan dia? Sudah saya maafkan Saya memaafkan, tidak ada masalah Cuma kalian harus ingat, masuk di boarding house orang itu harus pamitan Boleh atau tidak Karena tidak boleh mbak Apalagi di tempat saya, di mana-mana ada CCTV Apa tidak bahaya? Kalau memang kamu dari Indonesia niatnya cari uang Kalau kamu dari Indonesia niatnya cari uang Tidak seperti itu kontennya mbak Konsepnya tidak seperti itu Kamu masuk wai-wai teh Kalau temanmu ada yang beli baju, buat kamu beli baju untuk kerja Bukan beli baju sengket udele ketok Bener napa? Bener saya ngomong Temannya yang beliin menurutku bener temannya yang membelikan Tapi itu baju kerja Bener gak? Baju di pasar uang saya itu juga beli baju di pasar Baju saya lima puluhan kok Maaf, sekelas sara aja saya gak berani beli mbak Karena menurut pendapat saya mahar Jadi menurut pendapat saya zara itu masih mahal loh Saya belinya itu mbak jinguan itu lho mbak Yang harga lima puluhan Jadi bukan saya tidak ingin memberikan kesempatan Pada orang-orang yang membutuhkan Saya yang berjuang demi dia mbak Dari Indonesia saya mati-matian cari majikan buat dia mbak Saya mati-matian cari majikan buat dia Ya zara lagi sel ngerti Tapi kan gak ada yang lima puluh ke bawah sayang Gak ada, zara itu gak ada yang lima puluh ke bawah sayang Semen jadi saksinya tadi Untung di live lho Jadi Kalau memang membelikan baju Apakah salah? Gak salah Tapi tetap unggah-unggoh Tetap Ini buat kalian yang ada di Indonesia Hati-hati ya Masuk PT manapun Kalau masuk sama saya Disiplin loh saya mbak Saya lebih rela Membiarkan suami dan anak saya pulang Indonesia sendiri Demi menjaga anak-anaknya Koko Thomas Lah kok saya dijogoh gerawasi? Saya dijogoh malah ingin tidur di luar Hah? Jadi buat teman-teman Boleh salah paham sama saya Tapi saya disiplin Saya katakan iya dan iya Saya katakan tidak dan tidak Terserah Jadi Anak baru datang itu gak berani kemana-mana mbak Gak berani kemana-mana Jadi Saya minta maaf ya Saya mungkin egois Tapi ini saya ingin membuktikan kedisiplinan saya Karena saya tidak ingin Anak-anak saya tuman Dikasih kesempatan satu kali Yang lainnya seperti itu Dan dia bilang sodara Padahal waktu interview kita tanya Apakah punya sodara di Hongkong Mereka bilang tidak punya Jadi Saya minta maaf banget Minta maaf banget Kepolosan kalian itu akan terbongkar Padahal majikannya baik banget Depan rumah saya loh Rumah majikannya mbak Ya Biar mereka tahu Di Hongkong itu keras Ya Saya mungkin akan dibenci oleh banyak orang Tapi saya ingin membuktikan pada kalian Jika kalian menye-menye ikut saya Pulang 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 Gak apa-apa saya Saya lebih baik Rugi Tapi tidak Ngerawasi Nggak ngerusak Namanya Indonesia Mulio Saya ini Wong deso mbak Saya dari kampung Ya tetap hari ini Tetap ngampung Dari kampung Lah ngapain Pertama kali masuk Ke negara orang Langsung Gaya mewah Terus pingin tinggal di luar Lek kamu niat Golek duit Kamu nggak akan berpikir Bagaimana tinggal di luar mbak Karena di luar bahaya Di luar itu bahaya mbak Lah kok ini anak saya Pingin tinggal di luar Piye Jadi saya minta maaf Saya pulangkan Rugi Pasti Tapi dari padan Drawasi Beberapa banyak Ejen di luar sana Kelangan anaknya Ayo Saya ini ada beberapa Teman ejen ngomong Saya Aku kelangan anakku Kamu kenapa kabur Lah yukui Karena Kamu seorang perempuan Yang belum pernah tahu Hong Kong Jadi jangan Jangan macem-macem Aku gak percaya Dia eek ke Malaysia Tapi dia eek ke Taiwan Tapi ya Biarkan lah Ada yang ngawal mbak Ben di tukang no tiket Mbak PT ini Mbak Ejen ini Bahaya Minta izin tidur di luar itu Kalau kamu gak ngapa-ngapain Apalagi kamu anak baru Berani minta izin tidur di luar Mau ngomong Kalau kalian disuruh tidur di luar aja Sama Ejennya Kalian gak mau Lah kalau kalian minta izin Terus piye Hah Saya nanya nih Ejenmu gak punya boarding Terus kamu disuruh tidur di luar Wani apa orang Orang wani Lihat tapi Awak musim tembung Minta tidur di luar Kira-kira Ya udah lah Saya Saya cuma pengen bilang bahwa Ketegasan saya ini Adalah mutlak Saya lakukan Demi anak-anak saya Di boarding house itu Coba deh Endok kayak rasa tidur di boarding house Tidur di luar Wani gak? Gak wani Kecuali kalian punya Dekengan pusat Lalu Kalian gak minta izin tidur di luar Gak wani Mbak Tidur di luar Kalau bisa malam ini Saya minta maaf ya Biar tidak Anak-anak yang lain itu Ngejak guyonan Biar mereka Ngerti Ya Gak Gak perlu di backlist Kenapa harus Membacklist rezeki orang Mungkin dia suatu saat Sadar dia baik Gak boleh Gak boleh Membunuh rezeki orang Gak boleh sayang Mungkin dia gak cocok Sama saya Mungkin di agent lain Dia bisa Bener gak? Gak boleh Gak boleh Jadi Gak boleh Membunuh Ataupun Mengendat Rezeki orang Gak boleh Gak boleh Saya mungkin marah ya Tapi saya Saya tidak akan Menyuruh majikannya Backlist Atau apapun Tidak Tidak Gak boleh Gak boleh Soalnya Mungkin dia hari ini Benci sama saya Mungkin dia hari ini Gak ada jodoh sama saya Tapi bukan berarti Saya harus Mengakhiri hidupnya Gak boleh Gak boleh Saya gak mau Seperti itu Jadi gak bisa ya Teman-teman ya Saya gak mau ya Saya tidak mau Menyuruh majikan Untuk membacklist Saya gak mau Jadi 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 saya gak mau Itu ya Memateni Rezeki orang Saya gak mau Ini juga Buat pelajaran aja Apa yang saya lakukan Ini adalah Buat pelajaran hidup Jika kamu Merantau di negeri orang Gak boleh Saenaedewi Gak boleh Apa itu Saakara PDW Harus ada Unggah-ungguh Itu wajib Dimana bumi dipijak Disitu langit Dijunjung Ya Jadi jangan sampai Jangan sampai Kamu datang ke negeri orang Seenaknya sendiri Jadi Saya tidak perlu Meminta pertanggung jawaban Siapapun mbak Ya Dia yang harus Meminta pertanggung jawaban Sama temannya Bener gak sih Jadi Saya pribadi Saya tidak ingin Membuat seseorang itu Hancur karirnya Tapi cukup Dia tidak bersama saya Sudah gak apa-apa Halo Halo Kenapa mbak Mis Ini mau tanya Kakak kan kerja di Hongkong Terus